Presiden Joko Widodo dan istri mengajak para pemimpin ASEAN untuk segera naik ke Pinisi. Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah bersama putranya, Pangeran Abdul Matin mengikuti di belakang. Secara bergantian satu persatu pemimpin ASEAN naik ke bagian geladak Pinisi. Presiden dan Ibu Negara menempati dua kursi yang sengaja diletakkan terpisah, sedikit ke tengah dari susunan lingkaran tadi, tepat bersinggungan dengan tiang layar utama kapal. Lantas searah jarum jam, duduk mengitari meja adalah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bersama istri Wan Azizah Wan Ismail, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior. Didampingi istri Luise Araneta Marcos, PM Singapura Lee Hsien Lung dan Ho Ching, serta PM Timor Leste Taur Matan Ruak bersama pendamping. Selanjutnya, Deputi PM sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand Don Don Pramudwinai. Kemudian disebelahnya duduk PM Laos Soneksai Sipandone bersama Vandara Sipandone, PM Vietnam Pam Mincin, dan PM Kamboja Hun Sen yang tepat bersebelahan dengan Presiden Joko Widodo melengkapi konfigurasi lingkaran. Selama beberapa saat mereka saling menyapa dalam suasana akrab setelah beberapa jam sebelumnya menjalani agenda cukup padat pada KTT ke-42 ASEAN 2023. Sekira pukul 17 waktu Indonesia tengah kapal mulai bergerak meninggalkan dermaga, sedikit menjauh untuk mengejar sudut terbaik dari perairan Laut Flores di Labuan Bajo agar dapat menikmati peristiwa alam matahari tenggelam. Semburat kemerahan di sudut barat pun mulai tercipta, penanda sebentar lagi sang mentari segera menuju peraduan. Langit pun mulai bersalin sedikit kemaram dan daretan awan sedikit gelap menampakkan rupanya di kufuk selatan. Suasana laut benar-benar hening dari lalu-lalang kapal. Hanya debur lembut ombak memercik lambung kapal saja yang terdengar. Haluan kapal pun mulai bergerak lagi ketika para pemimpin ASEAN ini puas menyaksikan sunset. Kapten kapal, Nasrul Juje pun dengan cekatan mengarahkan kemudi kembali menuju daratan. Karena tamu-tamu istimewanya itu masih memiliki agenda lain, menghadiri jamuan makan malam di Ayana Komodo Resort. Semoga perhelatan KTT K-42 ASEAN 2023 di Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas tersebut, serta seluruh kejutan yang diberikan Indonesia selaku tuan rumah memberikan kesan mendalam bagi seluruh pemimpin ASEAN. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!